Selamat pagi sahabat Siloam, selamat datang kembali di Tanya Aja Podcast by Siloam Hospital TB Simatupang Kembali lagi dengan saya Dr. Nisita Widya Stari, dokter umum dari Siloam Hospital TB Simatupang Hari ini saya akan sharing informasi seputar kesehatan di bidang jantung, menarik ya Nah hari ini tentunya saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh salah satu dokter spesialis jantung kita Yaitu Dr. Arwin Saleh, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan Selamat pagi Dr. Arwin Selamat pagi, senang bisa bersama-sama pagi ini Oke, mungkin boleh kenalan dulu nih dok ke sahabat Siloam semuanya Oh iya, oke perkenalkan nama saya Arwin Saleh Mangkuanom, saya adalah spesialis jantung dan pembuluh darah Dan saya adalah konsultan intervensi di bidang kardiologi Terima kasih Selamat pagi dokter, terima kasih banyak untuk waktunya ya Nah dokter, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol santai nih dok Akan membahas mengenai penyakit jantung koroner Mungkin sahabat-sahabat di Siloam sini ada yang mengetahuinya sebagai angin duduk Ada yang mengetahuinya sebagai serangan jantung gitu ya dok Mungkin istilah-istilah awamnya banyak sekali Nah mungkin nih dok kita bisa mengawali dari hal yang paling mendasar dulu Kira-kira penyakit jantung koroner itu apa sih dok? Ya, yang dikenal oleh masyarakat itu selalu sakit jantung ya Ya Padahal sakit jantung itu luas Banyak sekali ada penyakit jantung katup, penyakit jantung aritmia, penyakit jantung bawaan, dan ada salah satunya penyakit jantung koroner Nah penyakit jantung koroner ini yang sering disamakan atau diidentifikasi dengan angin duduk Dan saya pun pada praktek saya sehari-hari untuk menganamnesisnya Menanyakan anamnesis ke keluarga, Pak di keluarga kandung ada nggak ya kena serangan angin duduk? Karena itu adalah satu penyakit yang bisa diturunkan karena genetik Jadi memang penyakit jantung koroner ini bisa disamakan dengan angin duduk Oke baik Nah kira-kira dokter untuk penyakit jantung koroner ini sebabnya itu kenapa ya dok? Jadi kalau kita kembali ke kuliah kedokteran dulu ya Jadi penyakit jantung koroner ini disebabkan oleh ada penebalan di pembuluh darah arteri Jadi pembuluh darah arteri kita itu ada tiga lapis Ada tunika intima yang paling dalam yang berhubungan dengan darah, media, dan adventisia Antara media dan intima itu kalau ada kolesterol terlalu banyak di dalam pembuluh darah Akan mengakibatkan tumbuhnya ateroma Sehingga intima dan medianya terisi oleh lemak begitu Suatu saat ketika sudah menggunung dan mulai jenuh Tentu dinding yang paling dalam yang terkena aliran darah itu gampang terkelupas Pada saat terkelupas itulah terjadi suatu serangan jantung Yang disebut akut koronari sindrom kalau bahasa kedokterannya ya Oke baik, berarti kalau begitu salah satu faktor risikonya memang dengan adanya kadar kolesterol yang tinggi dalam tubuh ya dok ya? Iya betul, sebetulnya ada lima sih Kalau bagi laki-laki itu ada lima Satu genetik, laki-laki perempuan sama ya Genetik itu tidak bisa dielakkan, tidak bisa dikontrol Tapi sebetulnya banyak yang lebih bisa dikontrol seperti rokok Darah tinggi, kolesterol, terus kemudian kencing manis Kalau perempuan ditambah satu menopause, nah itu juga tidak bisa dikontrol Jadi faktor risikonya ada lima Kalau laki-laki enam ada perempuan Anda tambah satu ya menopause Kalau tiga dari lima, tiga dari enam dimiliki Maka potensi untuk memiliki penyakit jantung koronari lebih tinggi Ah oke, baik jadi ada lima sampai enam faktor risiko yang perlu kita waspada itu ya dok ya Mulai dari kolesterol, kemudian ada juga kencing manis Bisa juga dari tadi segi usia ya dok ya Iya Kemudian untuk perempuan menopause Menopause Betul Oke baik Nah kemudian nih dok, untuk gejala-gejala yang dirasakan Biasanya pada pasien penyakit jantung koronari itu yang dirasakan bagaimana nih dok? Kita mulai curiga ini jangan-jangan saya kena penyakit jantung koronari Ya ini memang menjadi pertanyaan yang betul-betul sering ditanyakan Apakah selalu nih ya sakit dada dan memang 80% atau mayoritas Pasien itu mengeluhkan nyeri dada Tapi nyeri dadanya itu seperti dihimpit, seperti diinjak gajah gitu Seperti ada yang dudukin di dadanya Bukan cuma kayak dicubit-cubit atau kayak di apa ya Ya Jadi nyerinya itu betul-betul dalam dan kemudian disertai keluar keringat dingin, baju basah Oke Terus durasinya biasanya lebih dari 20 menit Hmm Bukan 1 detik hilang, 2 detik hilang itu mungkin bukan Tapi mayoritas itu dialami oleh 80% orang 20% ya sisanya itu gejalanya nggak jelas Oke Nggak jelas itu biasanya pada penerita diabetes, usia tua, perempuan, biasanya gejalanya tidak khas Tidak khas itu bisa karena kok seperti rahangnya ada yang semutan atau kayak haus ada yang nelen apa Makan tapi kayak seret nggak bisa ketelen Terus kemudian rahangnya kebas Terus kemudian ada yang ngeluh juga asam lambung gert dia bilang Hmm Itu yuk sisa-sisa yang gejala yang tidak khas itu memang ada Betul 20% Tapi mayoritasnya betul nyeri dada Baik berarti untuk sahabat-sahabat Siloni yang mungkin merasakan gejala-gejala tersebut yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter Arwin Seperti nyeri dada berat yang menyesakan seperti tertindih benda berat ya dok ya Kemudian ada keringat dingin sampai badannya kadang basah gitu ya Atau mungkin ada gejala-gejala yang atipikal seperti ada asam lambung naik gitu ya Atau tenggorokannya terasa kering seperti haus sekali Nah mungkin bisa segera mencari pertolongan pertama ya Karena mungkin kecurigaan penyakit jantung koroner Baik dokter Kemudian mungkin bagaimana ya dok seorang pasien Atau mungkin kita tuh terdiagnosa penyakit jantung koroner apa yang harus diperiksakan gitu dok Ya memang kalau suatu serangan jantung akut tentu harus datang ke emergensi ya Baik Tidak ada pilihan lain Ada orang bilang ditepuk-tepuk tangannya lah terus kemudian apa dipijit-pijit diselajari Tapi itu semua hanya mitos dan tidak menolong Oke Sebetulnya mungkin yang menolong adalah dengan mengkonsumsi aspirin Baik Tapi tidak semua orang memiliki aspirin di rumah Ya Kalau di luar negeri di negara barat aspirin itu kan kayak paracetamol ya untuk Ya Untuk mengeredakan sakit kepala demam Tapi kita di Indonesia kan pakai paracetamol beda Jadi kita nggak semua orang sedih aspirin di rumah Betul Jadi mau nggak mau kalau di negara kita ada keluhan seperti itu Mesti datang ke emergensi Baik Dan keluhan yang saya sebutkan tadi akan memberat dengan aktivitas Oke Maksudnya Tadi kan ada gejala yang atipikal karena orang biung loh Jadi kalau saya sakit lambung harus kelas Belum tentu ya Belum tentu Jauh keluhannya makin berat Ya Ketika dia istirahat dia makin reda Bukan sebaliknya Ya Kadang-kadang Oh saya habis kerja berat nih dok Tadi Habis minda-mindain barang Terus udah duduk beberapa menit Agak apa Terasa-terasa nggak enak gitu ya Itu bisa iya bisa enggak Tapi kemungkinan besar itu pada saat aktivitas justru Pada saat jantungnya bergerak Di pacu Nah keluhannya semakin jelas Oke baik Jadi untuk mendiagnosa secara pasnya tetap harus ke emergensi Emergensi Dengan pertolongan dokter ya dok ya Iya kita rekaman jantung atau EKG yang diambil segera itu akan mendeteksi Oke baik Nah mungkin dok Ketika seseorang sudah kita curigai terkenal penyakit jantung koroner Biasanya pertolongan pertama apa yang akan diberikan Ya tentu di emergensi akan dipastikan dulu Betul tidak ini suatu serangan jantung Dengan pemeriksaan EKG Kalau dari pemeriksaan EKG sudah jelas Jadi sebetulnya serangan jantung itu Gimana ya Membaginya itu sebagai ada Ya anggaplah ada tiga Tiga Grade keparahan lah gitu ya Ya Yang paling berat itu Yang kita sebut STEMI ST Elevasi Myocard Infact Jadi ketika dari EKG nya Ada tampak betul-betul suatu Tanda-tanda sumbatan Oklusi di Salah satu arteri koronernya Ya Nah kalau itu terjadi Maka Harus segera dilakukan Katedrisasi jantung dibuka Penyempitannya Itu yang paling berat Ya Yang kemudian yang nomor dua Itu ada non ST Elevasi Jadi di EKG nya Gak ada peningkatan Gelombang ST segmen Ya Tapi jelas dari enzim jantungnya Meningkat troponinnya tinggi Segala macam Itu biasanya kita rawat dulu Kita tenangkan dulu Disuntik di pusat Dengan obat mengincer darah Baru nanti Hari kedua kita rencanakan Untuk katedrisasi jantung juga Oke Nah yang paling ringan adalah Unstable angina pectoris Dimana EKG nya normal Enzim jantungnya Juga normal Jadi pada yang kelompok itu Mungkin Kita lakukan CT scan Untuk memastikan betul Jantung atau bukan gitu Kalau betul ada penyempitan Baru nanti kita Lakukan katedrisasi juga Ujung-ujungnya gitu Iya Oke Jadi untuk penolongan pertamanya Itu biasanya kita lakukan Rekam jantung gitu ya dok ya Iya Kemudian nanti kalau Misalkan memang membutuhkan Evaluasi lebih lanjut Seperti pengecekan enzim jantung Iya Itu diambilnya lewat sampel darah ya dok ya Betul Oke nanti mungkin Apakah kita putuskan Kira-kira membutuhkan Katedrisasi jantung Atau tidak Iya Untuk unstable angina Mungkin tadi kita bisa lakukan CT scan Terlebih dahulu Karena biasanya temuan Hasil rekam jantung Ataupun enzim jantungnya Itu normal gitu ya dok biasanya Betul Oke baik Nah kemudian dok biasanya Indikasi yang mengharuskan Pasien-pasien itu Oke ini hanya Harus kita lakukan katedrisasi Itu apa dok Dan kira-kira Sakit gak sih Atau operasinya itu Apakah operasi yang masif gitu ya Harus Apa namanya Dibius dalam Atau bagaimana tuh dok Ya Dulu Salah satu dokter di Indonesia Terkena serangan jantung Tahun awal-awal 90 lah Oke Awal-awal 90 Pada saat itu Langsung Dibawa ke Singapura Oke Pada saat itu Sampai Singapura Tahun 90 Pada saat itu Oh kami Sudah mengerjakan Tapi pada saat itu Baru 10 orang Karena anda dokter Kami Sarankan ke Australia aja Oke Gak berani Karena disana masih baru-baru juga Kalau orang awam Maksudnya Dokter Kadang-kadang kalau sama dokter kan ada Rasa takut gitu ya Maksudnya Gak pede gitu ya Betul Jadi Yaudah lah ke Australia aja gitu Dibawa lah ke Australia Dilakukan tindakan disana Iya Dulu semua metodenya harus buka dada Bypass Buka dada disambung Namun sekarang teknologi sangat canggih ya Dan Di 5 tahun terakhir ini sangat pesat Iya Teknologi di Katedrisasi jantung ini Alatnya semakin kecil Ruang katedrisasinya semakin nyaman Radiasi semakin kecil Iya Apalagi cincinnya juga sekarang semua bagus Kalau dulu yang awal-awal ada cincin juga Cincinnya tuh pada saat mau dimasukkan Lepas lah di dalam Waduh Macem-macem dulu Tapi sekarang Sudah sangat nyaman Jadi bahkan kita hanya perlu Suntikan Lido kain itu Anastasinya Ya paling 1-2 cc aja Lukanya luka tusuk jarum aja Oke Di pergelangan tangan Terus katedra yang masuk itu kayak sedotan aqua Kecil Seperti itu Tapi tentu lunak bukan sedotan aqua kan kaku Iya Ini lunak sehingga bisa menelusuri ke Sampai ke arteri koroner ya Dan setelah di dalam arteri Itu tidak ada nervus Jadi tidak ada saraf Jadi tidak akan terasa sakit seharusnya Oke Gitu Dan pada saat intervensi Buka balon Pasang cincin Tidak sakit justru Setelah dibuka itu Pasiennya mengeluh lega ya Oke Karena darah mulai kembali lancar Ya Oke Baik dokter Jadi untuk prosedurnya sendiri sebenarnya bukan operasi yang besar lagi ya Tidak Untuk kesini seiring dengan berkembangnya teknologi Iya Sudah semakin minimal invasif lah ya Betul Iya Betul Oke Bahkan setelah itu pasien dirawat satu hari Habis itu bisa pulang Bisa pulang ya Iya Oke Baik dokter Nah mungkin dok Yang penting untuk sahabat silom semua ini Bagaimana sih pencegahannya Supaya saya tidak terkena penyakit jantung koroner Jadi tidak harus pasang ring Tidak usah harus katedrisasi jantung Nah itu kira-kira pencegahan yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat silom disini apa nih dok? Iya betul Jadi preventif itu adalah yang paling berharga ya Iya Yang paling baik Jadi Ternyata di negara berkembang seperti Asia Tenggara ini Angka kejadian serangan jantungnya mulai makin muda makin muda nih Oke Iya karena katanya Penelitian mengatakan karena konsumsi karbohidrat kita yang berdasar dari nasi itu Itu Kadar gulanya lebih tinggi Oke Dan juga ada yang bilang genetik orang Asia yang mudah terkena diabetes Salah satu faktor itu ya Iya Jadi ketika Kita memiliki faktor risiko Tiga dari lima yang tadi Dan Anda sudah termasuk usia yang diatas 40 Maka setahun sekali setiap ulang tahun Ingatnya check up Cek darah Medical check up ya dok Medical check up Kemudian treadmill test Oke Kalau semua normal mungkin dua tahun lagi bisa diulang Hmm Gitu Kalau Di atas 50 Mungkin Disarankannya tiap tahun Tiap tahun Ya biar gak lupa ya pas ulang tahun Pas ulang tahun ya Kado nya medical check up mungkin Ya medical check up Begitu Iya 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 Oke baik dokter Mungkin tadi kita sudah Mengupas banyak ya Tentang penyakit jantung koroner Nah setelah ini Mungkin aku mau menyampaikan beberapa pertanyaan dari sahabat silom Boleh ya dok ya Silahkan silahkan Oke Untuk pertanyaan pertama nih dok Dari sahabat silom Ada yang bertanya Apakah penyakit sindrom koroner akut Itu sama dengan penyakit jantung koroner Iya sama Penyakit jantung koroner dengan sindrom koroner akut itu sama Oke Penyakit jantung koroner tapi skupnya luas Jadi penyakit jantung koroner itu ada timbunan aterom tadi Penimbunan lemak tadi dalam koroner Iya Kalau itu pecah menjadi akut koroneri sindrom atau sindrom koroner akut Jadi sindroma itu kan artinya gejala Iya Gejala dimana ada tanda-tanda plaknya pecah Nyari dada pada saat aktivitas Reda dengan istirahat atau dimasukkan obat di bawah lidah sedokar Iya Terus kemudian durasinya lebih dari 20 menit Nah itu yang disebut sindroma koroner akut Naik Tapi skupnya kalau penyakit jantung koroner itu luas Ada yang stabil walaupun dia ada plak disitu tapi dia stabil Karena pengapuran Jadi gak akan menyebabkan sindrom koroner akut Betul Gitu Oke Jadi skupnya memang lebih luas Iya penyakit jantung koroner itu luas Dan sindrom koroner akut itu bagian dari penyakit jantung koroner Oke baik Mungkin kita berpindah ke pertanyaan berikutnya dok ya Silahkan Untuk penyakit jantung koroner sendiri itu dok Tadi kan salah satu gejalanya ada nyari dada ya Nah nyari dada yang seperti apa supaya pasien itu bisa menduga oke ini kemungkinan saya mungkin ada penyakit jantung koroner akut gitu tadi Ya Mungkin udah pernah dijelaskan tadi ya dok ya Iya Nyeri dadanya tentu tidak Bukan seperti dicubit-cubit Iya Kemudian Apa ya Ada Kok posisi ditarik ke belakang tangan saya makin gak enak gitu Dia tidak dipengaruhi oleh posisi dan gejalanya tuh khasnya di dalam gak bisa dia tunjuk pakai satu jari gak bisa Iya Yang jelas di dalam dada gak tau dimana Dimana dadanya seperti diremas, dihimpit, didudukin, diinjak gitu Tertekan Dan itu semakin berat ketika dia beraktifitas Kemudian durasinya lebih dari 20 menit Iya Sampai bajunya bisa diperas karena sangin keringat dinginnya banyak Dan betul-betul itu kalau kita lihat di emergensi kita sebagai dokter dari jauh pun kita udah bisa lihat nih jangan-jangan di serangan jantung nih gitu Saking khasnya klinis dari pasien itu sendiri Oke baik Jadi gak hanya sekedar nyeri dada biasa tadi ya dok ya Iya kadang-kadang kan orang nyeri dada subit-cubit-cubit masih bisa senyum itu mungkin bukan Mungkin bukan Tapi sekali lagi perlu medical checker tadi ya Oke baik Mungkin pertanyaan ketiga nih ya dok ya Yang terakhir Kira-kira komplikasi dari sindrom akut penyakit jantung koroner itu gimana sih dok? Komplikasi-komplikasi apa yang biasanya tuh terjadi pada pasien-pasien penyakit jantung koroner yang sering ditemui oleh dokter? Ya jadi ini jantung di luar jantung itu ada pembuluh darah koroner Ada pembuluh darah koroner kiri depan kiri samping dan kanan Ini jantungnya bendenyut Gunanya aliran pembuluh darah ini untuk mengairi Memberi makan otot jantung Ibarat sawah itu ada irigasinya Ketika irigasinya dihambat tentu padinya rusak Kalau padi sih mungkin masih perlu berbulan-bulan baru rusak Tapi kalau otot jantung berbeda Dia ada golden period Ketika arteri koroner yang oklusi bagian kiri depan misalkan Itu kita punya golden period 12 jam Ketika 12 jam lebih Maka otot jantung yang diperdarahi oleh arteri koroner ini akan mati Pada saat itu sudah sia-sia Artinya ketika dibuka pun pembuluh darahnya Ada sebagian otot jantungnya sudah mati sehingga pompanya menjadi turun Artinya nantinya komplikasinya menjadi Yang disebut gagal jantung atau heart failure Nanti setelah serangan jantung itu Setelah pasiennya stabil pulang ke rumah Ada keterbatasan aktivitas Misalkan yang tadinya lari bisa dua tangga Sekarang satu anak tangga aja dah Berhenti dulu sebentar Abis itu dilanjutkan lagi Karena otot jantungnya sudah melemah Yang paling dominan adalah itu Heart failure Akibat dari acute coronary syndrome Jadi untuk Kita sampai mengarah ke komplikasi Adalah dengan mencari pertolongan pertama dengan segera ya dok Golden periodnya adalah dalam waktu 12 jam Dan yang saya perlu tekankan Paling banyak Dialami oleh pas Atau orang yang masih produktif Artinya produktif itu masih usia kerja Dimana kalau Itu terjadi pada usia kerja kan mengganggu Pada saat dia untuk mencari Lafkah Oke baik Terima kasih banyak lo dokter sudah menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat siloam Mungkin yang terakhir nih dok Supaya lebih fun Kita mau mermain games Judulnya mitos atau fakta Oke Jadi nanti dokter arwin akan aku coba Sebutkan beberapa pernyataan Nanti dokter arwin mungkin bisa menentukan ini Fakta ataukah mitos Kemudian mungkin bisa dijelaskan ke sahabat-sahabat siloam ya dok Oke Untuk pernyataan pertama dok Sindrom koroner akut sama dengan angin duduk Itu mitos atau fakta? Fakta sebetulnya Iya Tapi Orang Di Indonesia Mengatakan serang Meninggal mendadak itu selalu angin duduk Entah penyebabnya apa Biasanya oh meninggal mendadak pasti angin duduk Kadang-kadang Sebagian besar memang betul lah serangan jantung Iya Ada kemungkinan juga dia stroke Iya Ada kemungkinan dia juga Penyakit jantung gangguan aritmia Iya Biasanya Sedang tidur terus gak bangun lagi dulu Ada Di Kelompok suku di Thailand Itu Satu desa itu mengalami Hal yang sama Artinya memiliki genetik yang mirip-mirip Dimana memiliki gangguan irama jantung yang disebut brugada Oke Itu Diturunkan kepada anak laki-laki Hmm Nah jadi Pada malam hari Banyak anak-anak mereka yang meninggal pada saat tidur Oh baik Iya sehingga Di suku mereka itu Kalau mau tidur didandani seperti wanita Untuk supaya jangan sampai meninggal Padahal Padahal itu adalah suatu gangguan Atau herediter ya Di keturunan yang memiliki gangguan aritmia Oke Yang disebut brugada itu Ya Jadi bisa saja Ada brugada Ada stroke Ya mungkin menyakit jantung Tapi Ya sebagian besar memang angin duduk itu Disamakan dengan serangan jantung Oke baik Siap dokter Kemudian ini dong pernyataan yang kedua Nyeri dada adalah Satu-satunya tanda peringatan Dari sindrom koroner akut Vakta atau mitos dok? Ini susah jawabnya Apakah vakta atau mitos ya Karena sebetulnya Gajalanya banyak Tapi betul 80% keluhannya nyeri dada Tapi tidak Tidak pasti Tidak harus Tadi saya bilang Semakin lanjut usia Biasanya di atas 70 tahun Penderita diabet Apalagi dia Perempuan Keluhannya gak khas Rahangnya Kayak sakit gigi aja Kok gigi saya Gerahamnya nyutan Gak enak Keram kebas Gak enak Dan itu ternyata Tanda-tanda sindrom koroner akut juga Betul Gitu Oke Susah Susah ya Jadi dadanya pun tadi ya Yang dijelaskan ya dok Ada kriteriannya Betul Oke Kemudian dok yang terakhir mungkin ya Ya Penderita sindrom koroner akut selalu merasa gelisah dan khawatir Ini mitos atau fakta dok? Gelisah dan khawatir ya Mitos atau fakta ya Dia akan mengelus nyeri dada ya Kalau dia akan nyeri dada Pasti gelisah ya Pasti gelisah ya Iya Tapi kalau gelisahnya gak bisa tidur Itu beda Beda cerita ya Gelisah gak bisa tidur apa segala macam Bukan tanda-tanda serangan jantung Iya Tapi kalau dia gelisah karena sakit dadanya Karena nyeri dadanya Mungkin iya Iya Jadi mitos atau fakta Atau gak bisa jawab juga sih Perlu digali ya dok ya Gelisah dan khawatirnya ini Lebih dicetuskan karena Iya Apa nyeri dada pak Atau apa ya dok ya Iya Oke baik Wah terima kasih banyak loh Dokter Arwin Sudah mengupas tuntas nih Tentang penyakit jantung korona bersama saya Mungkin untuk sahabat-sahabat siluam tadi Bisa ya mendapatkan pelajaran hari ini dari dokter Arwin Mungkin nih dokter kalau ada sahabat-sahabat siluam yang mau ngobrol lebih lanjut Kira-kira bisa bertemu untuk konsultasi sama dokter kapan dan dimana dok Iya saya ada di rumah sakit siluam ini Hari Kamis dan hari Sabtu Hari Kamisnya Sore Sekitar jam 5 gitu Saya udah mulai praktek Terus kemudian hari Sabtu saya mulai dari jam 9 sampai selesai Oke Mungkin bisa dicatat ya sahabat-sahabat siluam untuk jam prakteknya dokter Arwin Terima kasih banyak ya dokter Sama-sama Untuk waktunya Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di episode berikutnya Untuk membahas penyakit-penyakit jantung yang lain nih Oke Iya Dengan senang hati Siap Terima kasih sahabat-sahabat siluam sudah hadir mendengarkan podcast episode kali ini Sampai bertemu di episode Tanya Aja Podcast by Silam Hospital TB Sima Tupang berikutnya Sampai jumpa Salam sehat Salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa